Intro Semenjak menjalin kedekatan dengan Kaisang Pengarap sosok Erina Gudono seolah tak luput dari sorotan Keduanya sudah mulai gua publik memperlihatkan hubungan mereka Kini Erina Gudono bahkan digadang-gadang bakal jadi mantu presiden Jokowi Dodo Dogaan ini kian menguat sejak Kaisang Pengarap dan Erina Gudono pamer gaya serasi bak calon manteng Keduanya terlihat menebar aura jatuh cinta saat hadir di istana berdeka untuk HUT RI ke-77 Erina Gudono juga dapat pujian soal perjuangannya dan dan semalaman demi acara penting tersebut Di sisi lain Erina Gudono juga membocorkan soal video BTS dan membocorkan momen romantis barang Kaisang Pengarap Tak cuma di Instagram Erina Gudono juga mengunggah video serupa di akun TikToknya Tadi sangka video tersebut memicu reaksi penasaran Netter Banyak yang salah fokus karena melihat cincin di jari Erina Gudono Netter pun tak urung menduga kalau putri Indonesia daerah istimewa Yogyakarta 2022 itu telah dilamar Kaisang Pengarap Salpok cincinnya ce apa itu sudah dilamar seru Netter Aku follow Kak Erina sudah lama sejak di BI Saya ingatku kemarin Kak Erina mention Adel Jawoleri Nunjukin cincinnya kayaknya ini cincin pribadi aja ujar Netter Tak cuma soal cincin Netter menyebut soal isu bakal ada acara spesial di bulan Oktober Belakangan Erina Gudono pun memang cukup gempar sepil soal kedekatannya dengan Kaisang Pengarap Sebagai informasi Erina Gudono merupakan finalis putri Indonesia 2022 yang mewakili daerah istimewa Yogyakarta Erina Gudono adalah seorang model yang pernah menjadi finalis putri Indonesia 2022 Melancir dari website resmi putri Indonesia Erina Gudono lahir di Amerika Serikat pada 11 Desember 1996 Dan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara Ia merupakan wakil dari Yogyakarta di ajang kecantikan tersebut Dan berhasil masuk ke 11 putri Indonesia Perempuan bernama lengkap Erina Sofia Gudono ini Lahir di Vildavia, Venice, Levania, Amerika Serikat Tanggal 11 Desember 1996 Erina Gudono menganut agama Islam Ia adalah anak ketiga dari empat bersaudara Erina Gudono memiliki tinggi badan 173 cm Erina juga menyukai budaya Jawa dan bahkan ia pasih menulis dan membaca aksara Jawa Anak ketiga dari empat bersaudara itu telah menyelesaikan seterata satu di Universitas Gajah Mada Setelah itu dirinya melanjutkan kuliah S2-nya Universitas Columbia, Amerika Serikat Mengambil program administrasi publik Menilik profil LinkedIn miliknya Erina adalah seorang mahasiswi bisnis Administrasi di Universitas Gajah Mada yang lulus dengan predikat Kamlau Ia melanjutkan pendidikan S2-nya di Columbia University Ia juga telah menerima lebih dari 15 penghargaan global dan nasional Selama kuliah dan menjadi Duta Wisata Cerdas Indonesia per Yauda 2019-2020 Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye Bye